Intro Om, udah siap belum om? Udah Ini kan anginnya lagi bagus Ini kan anginnya masih belum stabil Apa berani? Apa yakin? Gak apa-apa kok Ini kan om udah terlatih Halo teman-teman Ayo, siapa yang tidak tahu para layang? Para layang itu olahraga terbang bebas Atau bisa diartikan sebagai sebuah parasut yang dapat diterbangkan Dan mengangkat badan penerbang dengan memanfaatkan energi angin tapan mesin Ups, ini belum kenalan ya Namaku Damar, hobiku bermain para layang Kalau yang sedang bersiap terbang tadi adalah om bolok Yaitu pamanku Teman-teman, sebenarnya menurut Queen Master Alias alat pengukur kecepatan angin Saat ini angin di lokasi kami sedang tidak bersahabat Yaitu 29 km per jam Padahal kecepatan angin yang ideal adalah 20 km per jam Ya ampun Lihat teman-teman Yang aku khawatirkan benar-benar terjadi Terbang om bolok tidak stabil Pasti karena anginnya sedang tidak cocok untuk terbang tuh Aduh, gimana nih teman-teman Terima kasih telah menonton Wah, gawat teman-teman Om bolok sepertinya mau jatuh tuh Pendaratan om bolok mereset dari tempat mendarat yang semestinya Loh, 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 om bolok mau jatuh Om bolok, om bolok mau jatuh Om bolok, om bolok mau jatuh Mana, mana, mana Uh, om bolok sih bandung Tetap nekat terbang di saat angin tidak bersahabat Sekarang, pasti om bolok mendarat di tempat yang salah deh Mudah-mudahan sih Om bolok tidak kalau nyangkut di pohon Kan lucu kalau sampai nyangkut Wow, siapa? Oh, siapa? Orang kut? Amin? Teman-teman, gimana nasib om bolot ya? Aku harus cepat menemukan om bolot nih. Ayo teman-teman, bantu cari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Om Om, kamu manisah layang-layang ya? Kau bisa cepat? Iya, apa kamu juga takut tetap tak pesawat? Wah, kamu tuh ada gajah. Ini kan pakai parasut, pakai para layang. Jadi gak cepat. Ini terus gimana? Terus nih, dilicit lagi ya. Dilicit lagi, gini. Nanti ke atas ya, habis ini ya? Iya. Nanti dikenalkan sama temennya, Om. Nama sekecil loranya, tapi udah bisa terbang. Udah bisa, Om? Udah. Udah jago. Udah pinter. Iya. Teman-teman, aku sudah mencari om bolot nih. Gimana nasibnya ya? Udah pinter ya, Om? Iya, ngapain? Lah anginnya, ayah anginnya. Nanti kan udah tak bilang ya, Om. Anginnya jelek. Iya, ternyata anginnya di bawah jelek. Oh iya, ini. Kenalin nih. Wah, asib juga nih punya temen baru. Pasti anak-anak ini adalah penolong om bolot waktu salam mendarat tuh. Nah, untuk membalas kebaikan Supri, Arief, dan Supri Yono, om bolot mengajak mereka untuk menikmati para layang. Hmm, kira-kira mereka berani tidak ya? Katanya om bolot, kamu juga mau naik para layang. Enggak. Takut. Kenapa? Karena takut. Nanti jatuh kayak om tadi. Gak apa-apa, damar aja berani tuh. Terbang sendiri. Mana? Buktiin. Ayo, Mar. Buktiin. Oke. Wah, teman-teman. Ternyata mereka tidak berani. Sayang sekali ya. Padahal terbang di udara dengan para layang itu. Nikmat banget. Oh iya, teman-teman. Sebelum kita terbang dengan para layang, ayo kita siapkan semua peralatannya. Ini dia yang paling penting. Karatiner. Nah, kita harus memastikan karatinernya terpasang dengan benar. Agar kita tidak terjatuh saat di atas nanti. Ada juga yang tidak kalah penting. Parasuk cadangan. Parasuk cadangan dipakai kalau parasuk utama bermasalah saat kita terbang. Oh iya, teman-teman. Biasanya, untuk terbang pada anak usia ku, masih ditemani oleh instruktur, alias terbang tandem. Tapi, kalau aku sih, sudah bisa terbang solo tanpa instruktur. Oke. Semua sudah siap nih. Tidak lupa, persiapan mental pun harus siap. Sebentar lagi, aku akan beraksi di angkasa. Teman-teman, inilah aksiku terbang di udara. Iyuuuuh. Seru sekali loh teman-teman. Aku merasa jadi burung. Bedanya, aku pakai parasut, bukan sayap. Hihihi. Oh iya, teman-teman. Sebenarnya, terbang dengan para layang itu tidak bisa sembarangan. Harus mendapat izin terbang dulu dari Prodirga, yang membawahi olahraga para layang. Terutama, untuk anak seusia ku. Om, aku mau lihat jamar turun. Tuh, kalau mau lihat jamar turun, tuh di situ, teman turun. Yuk, kita turun yuk. Tidak, aku nggak mau. Kalau nggak mau, yuk kita berdua yuk. Oh iya, teman-teman. Pada olahraga para layang, ada beberapa jenis titik lepas landas loh. Yaitu, level 1 sampai level 4. Level 1 itu, adalah titik paling rendah. Khususnya, untuk kemulah. Dengan ketinggian, kira-kira 100 meter, dari tempat mendarat. Nah, aku juga biasa terbang dari level 1. Tapi, sekarang, aku berani untuk mencoba terbang dari lekot tertinggi. Yaitu level 4. dengan ketinggian 300 meter, dari tempat mendaratkan. Oke, sekarang waktunya mendarat. Untuk mendarat, harus menyesuaikan arah, dan kecepatan angin juga, teman-teman. Ayo, kita mendarat. Ayo, damai. Ayo, ke sini. Ayo. Ayo, ke sini. Kubri, Arif, awas. Kalian jangan terlalu dekat dengan titik pendaratan. Nanti bisa ketabrak. Kuri, aku berhasil mendarat dengan sempurna. Nggak nyangkut di pohon kayak ombolok. Hihihi. Dimana, ciku tadi, teman-teman? Pokoknya, kamu harus tebal. Ya. Karena kita aku mau. Atik. Akhirnya, Arif dan Supri mau mencoba juga. Aku yakin, setelah naik para layang sekali, pasti akan ketanjian terbang. Aku tadi sudah lihat damai terbang. Oh, hebat. Ya, hebat. Kamu mau coba? Nggak, nggak mau. Kenapa? Saya takut di atas saya nalur. Nggak, ngeri. Ayo. Enggak. Halo, siapa yang duluan? Siap. Om. Kamu? Siap. Benar, berani. Benar. Saya sudah lihat. Sama terbang. Ya, siap. Oh, iya, teman-teman. Arif baru pertama kali terbang dengan para layang. Makanya, harus ada instruktur yang mendampingi Arif di udara. Seperti waktu aku pertama kali terbang dengan ayahku. Aduh, gawat. Ternyata Arif gagal terbang. Mudah-mudahan saja Arif nggak kapok-kapok ya. Huri. Akhirnya mereka berhasil terbang. Ayo Arif, terbanglah yang tinggi. Percaya deh, terbang di udara. Rasanya luar biasa mengasihkan. Betul nggak Arif? Malah sudah merasa asih, pasti malah turun deh. Hihihi. Arif, hati. Malah sudah memberikan. Malah sudah menikmati. Malah sudah merasa asih, malah turun. Malah sudah menikmati. Malah sudah menikmati. Coba aja sendiri. Apa yang mau nyoba? Iya. Oke, yuk. Ayo. Wah, sekarang Supri yang ketularan berani. Dan sebentar lagi, Supri akan memulai petualang udaranya. Kalian pasti penasaran juga dengan aksi Supri, kan? Makanya, ikut kami terus ya. Wah, teman-teman, lihat. Supri berhasil terbang. Pasti, Supri pun akan dikasihkan terbang di udara. Awas, Supri. Jangan meleng. Nanti bisa-bisa tabrakan sama pesawat lagi. Teman-teman, saat terbang di udara, penerbangan harus bisa mengatur parasitnya dengan menggunakan togol. Gunanya untuk mengendalikan gerakan para layang agar tetap stabil dan tidak terbawa arus angin. Nah, togol harus dipegang dan digerakkan oleh penerbang. Kalau togolnya didiangkan, parasitnya akan berhenti bergerak. Nah, bisa-bisa kita jatuh. Ih, serem ya, teman-teman. Makanya, kita harus ekstra hati-hati saat terbang. Teman-teman, tinggal satu lagi nih yang masih takut terbang. Supri Rono. Pokoknya, aku harus bisa membujuk sampai berani. Ayo, kita bujuk sama-sama saja yuk. Gimana, Supri? Asik, kak. Halo, Supri Rono. Berani gak? Wah, gimana ya? Nah, ini yang berani-yang tercaya berani, yuk. Yuk. Hore, akhirnya Supri Rono mau mencoba terbang juga, Supri Rono. Dengan mengalahkan rasa takutmu, kamu sudah jadi anak pemberani. Sekarang, waktunya untuk terbang. Dan aku yakin, kamu tidak akan menyesal setelah terbang. Lihat, teman-teman. Lucu ya melihat Supri Rono. Sampai berteriak waktu lepas landas pertama. Karena kekakutan. Dasar Supri Rono. Kalah sama Supri yang lebih kecil. Malu-maluin. Teman-teman, lihat aksi Supri Rono di udara, ya. Ayo kita lihat Supri ke bawah, yuk. Ayo, ayo, ayo. Teman-teman, akhirnya Supri Rono berhasil ending. Aku jadi penasaran dengan keadaannya. Jangan-jangan, dia bingsan setelah pendarat. Ya, kita hampiri, yuk. Udah, Supri, Pak. Gue ngerasain, Supri. Asik sekali. Apa ini, Pak? Apa? Mau coba lagi, enggak? Mau, puteran. Oh, yaudah. Lihat. Lihat, Pak, kamu tuh. Salah tak pusing. Ya ampun. Supri Rono benar-benar tegang. Eh, kita baik-baikin Supri Rono, yuk. Biar enggak kapal pencoba para layangnya. Tapi, aku salp juga sama Supri Rono. Dia berhasil melawan takutnya dan mau mencoba terbang. Hayo, kalian berani mencoba, tidak? Tarang-tarang, tarang-tarang, ayo. Teman-teman, hari ini aku senang sekali. Walaupun angin tadi, sempat tidak bersahabat dan membuat Om Bolo tersangkup di pohon. Aku jadi punya teman baru nih, dan bisa menularkan hobi para layangku pada mereka. Buatku, para layang bisa membuatku berani melawan semua rasa takut. Takut ketinggian dan jatuh saat terbang itu wajar. Tapi, sebagai anak pemberani, kita tidak boleh kalah oleh takut. Karena, takut cuma akan merujikan kita. Kalau kita takut terus, kita pasti akan ketinggalan. Dan tidak akan pernah mendapat pengalaman yang lebih bernilai dari apapun. Ayo, hilangkan rasa takut kalian. Dan cobalah terbang bersamaku sebagai anak pemberani. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.